Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Sohi Buliman. Pak, kita bicara soal perolehan suara di... Boleh nggak saya ingin nambahkan sedikit tentang Bumega? Saya tidak salah persepsi ya. Tetapi sebetulnya komunikasi secara simbolik, kami itu sangat baik. Kalau Idul Fitri, itu Bumega sering kirim bunga ke saya. Sebaliknya begitu. Saya juga begitu. Kalau saya, misalnya di perayaan 17 Agus, saya kirim kepada beliau. Jadi, apa namanya, komunikasi simbolik sih, jalan ya. Cuman face-to-face, interpersonal, ini yang masih belum terjadi. Mungkin perlu ada yang jadi mediator. Oh iya, insyaAllah. Mungkin Bang Suriapalo bisa jadi mediator. Boleh, boleh jadi, boleh. Tentu Pak Gladwi juga boleh menjadi mediator. Mudah-mudahan Ibu Megha dengar, dan setelah itu ada pertemuan antara WDP dan PKS, Pak. Tapi intinya PKS selalu terbuka untuk koalisi. Kita bicara soal elektabilitas PKS, Pak. Kalau lihat di pilek sebelumnya itu kan 6,79, Pak. Untuk pilek tahun depan, itu kira-kira berapa yang menjadi target? Iya, kalau dari amanat munas, kami targetkan, intinya kami ingin naik menjadi papan atas. Papan atas itu 2 digit. Terus kemudian secara spesifik kami menargetkan 12 persen. Bisa 12 persen, Pak? Iya, kami optimis. Tentu di politik harus optimis, insyaAllah. Karena saya baca riset dari poll tracking, Pak, ya. Januari ini, PKS itu hanya 4 koma. Jadi, ini bagaimana bisa sampai 2 digit kalau? Jadi, satu hal yang saya harus jelaskan ya. Jadi, time series kita bisa melihat. Dari beberapa kali pemilu, PKS itu menjelang pemilu, selalu posisinya itu antara 2 sampai 3 persen. Tapi, realnya kan selalu 6-7 persen, kan. Artinya, ada peningkatan 2,5 sampai 3 kali lipat dari hasil survei. Nah, kami lihat kalau sekarang sudah 4, kami yakin di atas 10. Kalau sekarang surveinya sudah 4, ya. Dulu saja 2 koma, kita bisa mencapai 6 koma sampai 7. Nah, itu ya kalau lipat, nih? Iya, saya kira seperti itu. Dan ini saya kira ada rasionalitasnya, Pak. Jadi, kalau di survei ini kan yang ditanyakan, Pak, partai saja, ini Anda kalau nanti pemilu mau pilih partai apa, kan. Di situ belum ada calon. Tapi begitu pemilu, kan nanti ada calon. Mungkin dia tidak nyoblos partainya, tapi nyoblos orangnya. Nah, dari hasil analisis kami, ternyata pemilih kami itu, yang memilih partai itu cuma 1 per 3. 2 per 3 memilih orang. Artinya, memang kemungkinan 3 kali lipat itu karena seperti itu. Ya, naik 3 kali lipat itu dari faktor apa, Pak? Apa tambahan elektorannya? Yang tadi saya katakan, ketika disurvei, itu kan cuma partainya saja. Partai saja. Padahal nanti begitu pemilu yang realnya, kan ada nama orang. Jadi, figur PKSU yang akan mengangkat itu, ya. Ya, seperti itu. Ini kan juga ada beberapa partai baru yang cukup kuat, seperti Perindro, PSI, ya. Ada kemungkinan suara lari ke partai-partai baru, Pak? Kalau saya sih melihat, ini persoalan, apa namanya, segmen pemilih, kan. Kami tidak melihat bahwa Perindro itu, ya, irisannya dengan kami besar. Jadi, PSI. Saya kira Perindro, PSI itu irisan dengan kami, mungkin nanti di pemilih pemula itu. Ya, nah, untuk hal itu kami juga berusaha untuk tetap pemilih pemula, tidak terbawa oleh partai-partai baru ini semua, gitu. Karena itu kami sekarang punya program PKS Muda. Itu adalah kami tujukan untuk supaya pemilih pemula generasi milenial ini juga bisa bersama kami, gitu. Jadi, ya, kami melihat itu segmennya berbeda. PKS kalau dua digit, saya bayangkan, wah, pemilu berikut, PKS itu jadi kingmaker. Tidak lagi selama ini, kan, kesannya kan menempel ke Gerindra, Pak, ya. Sudah punya gambaran nanti suatu saat, ya, 12 persen. Amin, amin, amin. Insya Allah. Gambarannya seperti apa itu, kali? Saya kira pertama saya ingin luluskan, ya, kalau sekarang kami disebut menempel dengan Gerindra, ya, tidak demikian juga. Kami di dalam proses penentuan calon pilkada, itu Pak Prabowo, ternyata juga banyak ikut kita, gitu. Jadi, kita betul-betul berkomunikasi secara equal. Contoh, misalnya di, mana, di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu, Pak Prabowo itu betul-betul penentuannya, ya, sudah lah, kalau gitu saya ikut PKS saja, ikut PKS ke Gusipul. Padahal tarikan-tarikanku, non-Gusipul itu, itu sangat luar biasa. Bahkan kami bertiga dengan PAN itu, PAN akhirnya kan ke Hovifah. Pak Prabowo, tidak ke Hovifah, tapi kepada kami. Jadi, kami betul-betul kita dalam posisi yang equal, ya, di dalam konteks berdialog, ya, menentukan beragam hal. Memang kalau Bapak pencapresan, ini kan hitung-hitungan rasional tentang, apa namanya, elektrolitas. Beliau 13, kita 6,5 atau 7, kan nggak mungkin kami minta capres, kan. Bahkan menjadi ketertawaan orang, kayak orang yang nggak ngerti politik, gitu. Nah, apalagi kalau nanti kami di posisi misalnya 12 persen, gitu ya. Artinya kalau PAN atas ini, tentu kita punya keleluasaan, karena kalau 12 persen, tentu anggota Dewan kita juga 70 orangan, ya. Nah, ini tentu punya bargaining tersendiri. Ya, saya kira, tentu nanti peran kami akan lebih baik, lah. Untuk mendapat 12 persen, kan, perlu internal yang kuat, ya. Padahal mungkin akhir-akhir ini kan ada sedikit. Ya, tanda kutip, gaduh lah dengan ini. Itu sudah bisa konsolidasi, nggak, Pak? Dengan Pak Fahri dan lain-lain. Ya, saya kira kalau Pak Fahri kan, saya kira sudah selesailah buat kami, ya. Nah, sekarang konsolidasi kami, kami terus lakukan, dan kami yakin, ya, bahwa kader-kader kami tidak terganggu dengan hal seperti itu. Mereka bekerja sangat luar biasa. Termasuk kemungkinan, saya ingat dulu 2010-an, ya. Kalau nggak salah, PKS sudah memulai menerima anggota, ya, yang di luar kader, ya. Anggota dalam pengertian itu tidak harus muslim, Pak, ya. Sekarang perkembangannya sudah sampai di mana, Pak? Sudah cukup banyak, ya, Pak? Ya, sekiranya kami semakin, terutama ya, di daerah Indonesia Timur, ya. Kami misalnya di Papua saja, ini mudah-mudahan hitungan saya tidak, angkanya tidak, itu dari 58 anggota legislatif kami, itu 43-nya non-muslim. Jadi, sangat besar sekali. Ya, kalau kita mau pakai istilah, PKS ini menerapkan demokrasi proporsional. Ya, kalau di tempat seperti Papua, dan juga di NTT, bagi kami yang memahami masyarakatnya, ya tentu saudara-saudara kita yang nasarani, yang katolik ataupun yang protestan, di Maluku juga seperti itu. Jadi, buat kami, karena ingin, yang kami tuju adalah kebaikan masyarakat, tentu, ya, harus proporsional dalam konteks ini, gitu. Dan itu kami buka, betul. Kami misalnya dengan Gubernur Papua, Pak Lukas, NMB, itu kan, dari sejak beliau masih bupati, kami itu dukung beliau. Pernah dulu dengan PDS kita, tapi PDS kita hilang, setelah itu kami tetap dukung Pak Lukas. Kemudian beliau ke Gubernur pun, kami tetap dengan Pak Lukas. Dan sekarang pun kita dengan Pak Lukas juga. Jadi, kami sangat terbuka dalam hal ini. Mungkin perlu lebih digencarkan lagi kampanye bahwa PKS ini adalah partai yang mulai terbuka, gitu Pak Yasmo? Iya, saya kira bukan mulai, dan dari awal juga udah begitu, gitu. Cuma masalahnya kan... Kesannya kan masih, ya, kesannya. Ini kan masalah komunikasi dengan publiknya saja. Tapi kami sih yakinlah, terus dengan ikhtiar-ikhtiar kami, dan kami juga senang sekali, Pak Claudius, seperti di Papua. Saya di Papua mengisi TOP, training orientasi partai. 80% non-muslim pesertanya. Ya, kami mengadakan acara itu, ya. Dan di sana teman-teman sudah biasa, memulai acara dengan doa. Yang memimpinnya pendeta. Yang memimpin pendeta. Di akhir ada doa penutup, ada dari muslim. Ini sudah seperti itu terbiasa. Dan saya ketemu dengan satu keluarga, tiga orang non-muslim dua, bahkan satunya pendeta, satunya udah muslim, muslimah, gitu. Saya tanya kepada mereka, gimana Anda sekeluarga bisa bersama PKS, saya bilang. Ternyata, kami menemukan fakta, bahwa buat mereka itu, partai itu adalah sesuatu yang memberikan benefit buat mereka. yang pendeta ini cerita, bahwa di keluarga mereka pernah suatu waktu membutuhkan transfusi darah. Dicari, susah sekali. Tapi kemudian ada beberapa kader PKS datang menyumbangkan darahnya dan kemudian ditransfusi dan selamat. Saya kira ini satu bentuk pengejauhan tahan bagaimana kami, PKS, selalu ingin memberikan khidmat kepada masyarakat. Dan dengan cara itulah, saya kira harmoni sosial bisa kita bangun. Oke, Pak Sibul kita lanjut di saiban berikutnya. Pemirsa, tetaplah di spesial interview. Saya juga suka main futsal dengan Pak Haritanu. Oh, gitu ya? Oh, saya main futsal dengan beliau dan sempat kan kita cukur Pak Timnya Perindo, 8-3.